Fakta berikutnya, mantan Begal membakar rumah warga dengan modal bensin 5 liter. Padahal istri pelaku menumpang di rumah korban. Tak lama setelah pembakaran ini, Pak Sutri ini kabur dan hilang kontak. Di tengah gelap malam, seorang pria tiba-tiba saja menyiramkan air ke sebuah rumah. Yang ada di jalan satanga Kelurahan Bontola, Parang, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belakangan terkuat air yang disiramkan ternyata bensin. Pelaku lalu memercikkan api, dan seketika api membesar melalap bagian rumah korban. Jembakar rumah atas siapa ini? Ipul. Oh, Ipul. Keluarga atau? Kona kan punya suami. Oh, begitu. Alasannya dia bakar? Ini kuratau ini modusnya bagaimana dia anunya. Modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Korban dan warga panik bukan kepalang. Terlebih, TKP merupakan permukiman padat dengan kondisi rumah saling perdempetan. Warga khawatir api akan merempet dan membakar banyak rumah. Belakangan diketahui aksi ini ternyata dilakukan oleh saudara korban sendiri. Pelaku merupakan mantan begal yang baru bebas dari penjara. Mirisnya, istri pelaku padahal menumpang di rumah korban. Memang dia sempat keluarkan nengkaman atau bagaimana sebelum dia bakar? Tidak pernah, karena memang saya dengan dia sudah tidak baku cocok. Karena kan maksudnya mantang begitu, kalau masuk ke dalam rumah kan pasti bahaya. Iya, iya. Memang saya pertama sudah. Terus kenapa kita gak tumpang? Tidak cocok. Ya, karena kan orang tuanya kan dia bilang rumahnya juga rumah keluarga. Papanya yang itu suruh. Jadi, oke kita terima. Akhirnya apa kejadiannya begini? Korban sudah melapor ke polisi. Polisi juga gerak cepat mengolah TKP untuk mencari petunjuk. Jadi pemilik rumahnya sebenarnya adalah mertuanya. Mertuanya sendiri. Jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya. Mungkin hilap dan sebagainya berupaya melakukan pembakaran. Barang bukti yang disita, ya tadi sudah kita polis lain juga. Untuk TKP-nya, barang bukti yang disita ada di sana kayu yang merupakan sepembakaran dan juga ada bau-baunya bensin. Ini sudah disiram bensin sebelumnya. Meski demikian, pelaku masih burun hingga kini. Prayuda melaporkan untuk NET.